Chefnya sedang berpikir keras, mungkin mau tambahan apa lagi untuk bahan makanannya Coba, tos, jangan dilempar tapi ya Maksudnya gimana di tos, jangan nanti berantakan Seasoning, lightly seasoned, salt Ini langsung meleleh nih Cobain aja Ini sempurna banget nih Ini bener-bener Pake rotinya Di pink Hai guys, balik lagi sama gue, ISWI JJ Jadi kali ini gue masih main di daerah Tegal, Jawa Tengah guys Jadi kali ini gue mau datengin salah satu restoran Yang chefnya itu mau gue culik dan mau gue chalice Nah penasaran kan konten gue kali ini bener-bener konten spesial Dan nanti ada apa aja, vlognya ikutin gue terus Karena episode ini bener-bener episode spesial dan pasti yang menarik untuk ditonton Ikutin gue terus guys Bye 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 guys Nah guys, jadi gue udah sampe di Vaname, restoran yang ada di Tegal guys Jadi kalo kalian ngikutin episode-episode gue sebelumnya tuh gue pernah nih nge-review restoran ini Oke, gak usah banyak ngomong lagi guys, kita langsung masuk aja, yuk ikutin gue guys Taraaa, nah guys sampe ini kalian masih inget kan kalo kalian nonton konten-konten gue sebelumnya Jadi episode sebelumnya tuh gue pernah nge-review restoran Vaname yang ada di Tegal Dan konten gue spesial banget kali ini karena gue akan challenge guys Jadi gue akan bikin konten spesial dengan Chef Yudodogroho Oke, penasaran kan gue akan challenge apa-apa Oke, ikutin gue terus, support terus channel gue dengan like, share, subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalain loncengnya, supaya kalian sudah dapat update terbaru video dari gue Thank you guys Penasaran kan guys, gue mau bikin konten apa? Nah, kali ini gue mau challenge Chef Yudogroho guys Hai Chef Nah guys, jadi kali ini mau challenge Chef Yudogroho by Vaname guys Halo Chef, balik lagi Nah, kali ini aku mau challenge nih buat Chef Jadi kita kan kayak misalnya ibu-ibu nih belanja nih, dikasih batasan kayak 50 ribu gitu Oke Nah, aku mau ngasih challenge buat Chefnya untuk belanja 50 ribu 50 ribu untuk bikin makanan yang kelas restoran lah Ini buat 50 ribu, bikin makanan ala restor Ala restor, gimana Chef? Bisa? Bisa lah Oke, gitu jalan aja guys Ini bener-bener konten spesial gue bersama Chef Yudogroho, nanti ikutin gue terus karena kita langsung mau ke belanja nih Chef Yuk Kita langsung ke tempat belanjanya dan kita akan menu olahan apa yang akan Chef Yudogroho sajikan Penasaran kan guys? Ikutin gue terus guys Thank you Nah guys, jadi kali ini gue langsung mau ikutan belanja sama Chef Yudogroho guys Jadi penasaran kan bahan-bahan apa aja yang kita beli Ikutin kita terus guys Aku mau ikutan belanja sama Chef Yudogro Nah guys jadi kita udah lagi datang di supermarket Jogja di sini nah kita mau belanja dengan bajetnya Rp50.000 Oke perlu apa pertama perhentian pertama ternyata telur mau beli telur guys timpah ya timpah 14500 Oke ini udah yang belanjaan pertama 14.556 nanti gua akan hitung akulator guys karena nggak boleh lebih dari Rp50.000 gimbapnya dua terus ini empat aja deh siapnya lagi ngitung dulu karena ini harus budget banget guys Rp50.000 nah kita lihat belanjaan yang kedua oke yes yang kedua krep stick 4982 jadi disini udah Rp19.500 pasti Rp30.000 yang keduaan lagi kita lihat lagi chefnya mau beli apa guys Rp2150.000 kan Rp2150.000 kan Rp2150.000 terus yang keempatnya adalah daun bawang nah ini yang nggak bisa ditawar nih ya karena harus beli segini banyak 8625 Rp30.300 masih Rp19.700 guys Oke bahan yang kelima adalah wortel nah ini harganya 11.118 jadi udah totalnya 5 bahan Rp31.435 guys Rp18.500 lagi chefnya sedang berpikir keras mungkin tempat tambahan apa lagi untuk bahan makanannya guys bahan yang keenam itu bawang bombay jadi harganya Rp3.628 oke udah 35.000 masih 15.000 lagi ada tomat ya abis di daun sayur asem gitu nah udah nanti ngambil di itu aja sambil di parkele aja tomat itu udah harganya udah oke bahan yang ketujuh paprika ijo harganya Rp3.840 saya udah abis Rp38.900 sisa Rp11.100 lagi ya chef bisa empat di sama garlic bread nanti Oke jadi untuk menu yang satu-satu jamat ke-8 ke-8 ini ada Rp8.500 guys beratnya Oke ini ini udah 47.400 sudah limit banget nih tinggal sisa Rp2.600 lagi nah tuh ini Rp5.000 oh ada diskon berarti ya iya Oh semua item Mbak cuma sayur sama dua-duahan Oh beruntung sekali dapat extra diskon udah beneran berarti Rp45.000 bisa Taraaa nah nih guys abisnya Rp45.500 jadi masih ada sisa Rp4.500 Ayo penasaran apa yang akan dibuat saya dulu guys jadi kita udah beres belanja dengan totalan Rp45.400 tapi kita kehabisan tomat ya yuk ya jadi chef kita mau ambil tomat tapi tomat tuh harganya nggak sampai Rp2.000 ya masih sisa Rp4.000 Nah guys jadi gua udah di depan dari rumah chef Yudo guys jadi gua mau pinjam dapur dia kali ini kita take over kitchennya dan kita akan masak bersama chef Yudo udah penasaran kan guys kita akan masak apa dengan nggak nyampe Rp50.000 tadi ketika terus guys Nah guys jadi kali ini gua udah dengan chef Yudo jadi kali ini chef kita mau masak kayaknya bahan dasarnya telur nih ya ya oke jadi kita mau mulai dari mana dulu ya so kita bikin ada dua bahannya yang kita tadi beli di supermarket sama saya punya leftover ingredients kayak nasi yang semalam kemudian kita ada selada sama sisa daun ketumbar untuk garnish aja oke jadi konsep kita kali ini kontennya itu adalah kita masak dengan challenge Rp50.000 tuh seorang chef bisa dapet apa nih masakan apa ala-ala rumahan yang bisa banget kalian contohin dan juga dengan leftover ingredients ya dari kulkas masing-masing pastinya masih ada nasi doang ya bekas malam dan juga garlic tadi yang belum kita beli ada garlic oke kita mulai aja yuk oke satu lagi lupa saya punya sisa nori rumput laut sisa nori ya nori ya sisa nori kita pakai satu aja tapi kalau beli enggak mahal satu paling 2000 oke kita mau bikin nasi supaya kepake kita bikin gimbab 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 tapi gimbab dengan bahan seadanya isinya telur aja ini bisa untuk bekau anak-anak sekolah juga so kita bikin dulu kondimennya kita ada wortel kita potong dulu wortelnya so kita potong memanjang kalau di kitchen kita bilang ini julienne ya julienne jadi kayak batang korek api sedikit lagi jadi kita bener-bener dari dasar banget ya jadi biar kalian bisa ikutin step by stepnya gimana sampai dari awal pembuatan sampai jadinya nanti oke kita set aside dulu wortelnya next kita ada cucumber timun sama tuh ya chef ya potongannya mau panjang sama-sama ini agak gede kita buang bijinya ya 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 Oke, so dua bahan udah selesai Oke, kita kasih timun sama mortar Krab stick Kita panasin dulu krab stick Oke, berapa lama nih chef? Tiga menit cukup Tiga menit Terus kita bikin telur Satu aja cukup Jadi pendingan pertama ini kita bikin gimbab ya? Kita bikin gimbab Dan kita punya oil Kita pakai sedikit aja ya Kita akan bikin telur dadar Ini kita potong-potong Tunggu dia panas Ini gak ada yang perlu dibantuin nih chef Under doang Nanti kita bikin yang simple dulu aja Oke Mau gulung gimbab boleh Gulung gimbab ya? Oh, baru pertama sih Kita belajar semuanya dari dasar lah ya guys So, kita gak mau dia terlalu matang No season ya Kita gak pakai seasoning Jadi bener-bener tawar tuh ya roti Apa? Telur dadar Ini kita seasoningnya ada di si nasi Oh, okay 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 Jadi jangan sampai dia berkerak ya Si telurnya Oh Jadi mesti fluffy Flip Oh, jadi gak boleh ada yang kering-keringnya gitu Bener-bener semuanya harus rata gitu ya smooth Nah, ini kita akan potong-potong Kita nyambil sedikit aja Ini cuma tadi satu telur ya? Satu telur Nah, tapi nanti kita cuma ambil setengah aja Okay, enough Ambil piring dulu Okay Berikutnya kita masukin Minyak wijen A few drops Okay Kita masuk Carrot Supaya dia Aromatik Jadi stir fry ya modelnya Light Kita bikin dia setengah matang A bit crunchy Okay Jadi Kalau teman-teman di rumah pakai minyak wijen Nanti aromanya akan tercium ya Iya Wangi banget Iya, udah tercium banget nih Oke Kita matiin Cukup ya Oke, setengah matang Crunchy-crunchy Ini Dan kita ambil si crab steak tadi Oops Sorry Kita chop telurnya Kita pakai setengahnya aja Kita bisa pakai untuk yang lain nanti Oke 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 Panjang Next Kita ada nasi Yang tadi Sisa Oke, nasinya boleh hangat, boleh dingin, suka-suka, tapi ini udah dihangatkan tadi Kita pakai sekitar 150 gram Ini kita simple aja, kalau kalian punya kaldu ayam bisa pakai kaldu ayam apa aja, ini saya pakai chicken powder Buat nambah rasa di nasinya Buat nambah rasa di nasinya Oke Terus kita ada Minyak wijen lagi Minyak wijen tadi Few drops Oke Mix it up Oke Mix it up Ini better kalian pakai tangan, aduk nggak apa-apa, pakai hand glove silahkan Oke Oke, berikutnya kita bikin sausnya ya Kalian di rumah punya mayonaise, sisa pakai aja Saya ada kebetulan sisa mayonaise Oke Sama chili sauce Mau pakai tomato sauce boleh, tapi belum saya nggak punya, hanya ada ini aja Jadi Kita pakai aja Jadi mirip mentai ya, tapi nggak pakai tobiko Oke Oke, jadi spicy mayonaise ya Ya, spicy mayo aja Oke Spoon Jadi tadi bahan dasarnya udah dari telur, carrot, timun, crab steak udah, nah sekarang sauce-nya Oh nasinya juga tadi udah diolah juga di flavoring Jadi spicy mayo Kalian punya chili flakes di rumah boleh dipakai chili flakes Atau bon cabe, nah Nah itu dia, boleh pakai Bon cabe guys Chili flakes Ini supaya ruangnya gampang, kita taruh di piping bag, tapi nggak punya piping bag, kita pakai plastik biasa aja nggak apa-apa Kita pakai plastik biasa Kita tinggal tuang di sini Oke Jadi buat yang nggak punya piping bag, pakai ini aja nggak apa-apa, nanti kita lubangin, kita ikat ya Ini nggak harus pakai piping bag Pokoknya kita gunakan barang-barang yang sederhana deh, pokoknya pastinya di rumah ada gitu Jadi biar teman-teman juga gampang kalau misalnya mau bikin dengan teknik yang sama Oke Sudah jadi semuanya kita tinggal set up Oke Kalau teman-teman punya sushi mat boleh dipakai di rumah Kita nggak usah pakai wrapping Oke kita pakai sushi mat Kita set up si ini nya Nori nya Nah tadi Jadi nggak perlu banyak-banyak lori nya Cuma satu aja, satu lembar Iya, satu lembar lori guys Satu lembar kalian Sama tadi nasi yang udah di flavoring Ini dimasukkan Gak harus pakai beras sushi ya, kalian bisa pakai nasi di rumah Ini juga beras biasa kan ya Beras biasa aja Jadi bisa bikin di rumah, nggak perlu repot Sekarang sisa nasi semalam Daripada dibuang, simpen di kulkas bisa Kemudian paginya kita bisa pakai untuk bekal anak-anak sekolah Nah tuh Jadi kita nggak buang-buang Kita washing hand Di balik lagi tadi bahannya cuma telur guys Timun, wortel, crab stick Si simple itu Saya udah cuci tangannya Jadi bersih Kita tinggal kasih Pertama kita ada crab stick Satu Kita bikin jadi tiga Satu Kita taruh di tengah Kemudian ada timun Terus telur yang tadi Kita lebihin dikit ya Supaya dia nanti Untuk garnish bagus Dan kita punya selada Kita taruh di ujung Oke, that's it bahan-bahannya Keratnya Sama wortel tadi ya Ini binting ya Ini binting ya Oke, next Kerat yang tadi Kita masukin Terakhir tuh ya Chef ya Nggak masalah sih Terakhir tuh kerat Oke Setelah tumpuk tengah gini Kita akan roll Tapi sebelum roll Kita masukin dulu tadi Spicy mayo-nya Di dalam sini Supaya ada Rasanya Jadi kalau kalian mau bikin Buat bekal anak Tinggal pakai mayonnaise aja Maksud pakai ininya Atau bisa pakai tomato sauce Oke Kemudian kita roll Ujungnya kita kasih Oh itu buat apa Chef? Supaya dia sticky aja Oh nempel ya Pakai air Oke roll Jempol Tangan sini Jempol tarik ke depan Ini untuk nahan Ini tarik Ini tarik Oke Tarik lagi Oke Oke Ini limbab versi jumbo Hehehe 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 Oh lovely Ini yang ikat ya Nah kita masukin Limun yang lepas Nggak masalah Jadi ini limbabnya Agak jumbo Kita plating Kita ada slate plate Kebetulan Kita bisa pakai garnish dulu sini Oke 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 selamat menikmati kalian kalau bisa pakai pisau yang tajam di rumah ya ini agak kurang tajam pisaunya supaya dia nggak keluar-keluar pinggir kita masuk gulung dulu udah mau putus oke 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 Gimbangnya jadi Tapi ini kalau potong kalian pakai pisau tajam ya di rumah Iya soalnya challenge-nya gitu ya Chef ya ini soalnya nori kadang memang kita harus ini Norinya udah lama lagi bekas Dan ini kayaknya harganya nggak sampai Rp10.000 kali ya bahannya kayak gini Ih langsung aja gua taro Oke guys jadi tadi dish pertama udah beres sekarang kita mau dish kedua ini apa nih Chef kali ini Kita mau bikin mungkin bahasa sana dia bilang shakshuka ya Shaksuka Spellnya gimana saya kurang tahu Yang jelas kita akan bikin telur mata sapi tapi kita panggang di oven dengan tomat, paprika, bawang bombay, garlic, dan daun bawang Oh simple dish for breakfast Telur panggang Oke kita coba ya Oke Pertama kita siapin dulu bahan-bahannya Pertama kita bikin si bombaynya dulu Kita potong udah dulu Pisaunya agak kurang tajam nih Bih bahaya kalau pisau nggak tajam nih So Itu cara potong untuk bikin dadu nggak kebuang ya Mau coba? Hehehe Oke Satu Hehehe Oke Hati-hati tangan Ini kalau nggak dadu gimana nih Chef? Jadi rectangle kayak gini Enggak apa-apa Hehehe Lagi dibikin lagi Oh dibikin lagi betul Oke bikin dua aja awas tangan hati-hati Eh nggak saya belakang ya? Jangan sampai nggak potong akarnya ya Oke Lalu tadi kayaknya diginiin ya? Hehehe Oke Oke nextnya begini Yuk Nice one Serius bener nih Chef? Iya bagus kok Sisa segini? Enggak apa-apa Udah biarin aja Daripada kena tangan nanti Hehehe Dadu guys Jadi namanya potongan dadu nih Chef ya? Iya guys kita masukin sini Semua? Nah semuanya masukin aja di situ Oke Oke Berikutnya Kita mau Chop Si Taprika Sama Dia ada juga Kita potong ujung-ujungnya dulu Set aside Tuang bijinya Oke Kita mau potong dadu juga Sama Jadi kita mesti potong Panjang-panjang dulu Lalu kita bikin dadu Dadu Ya mbak? Oke 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 Macam aja dulu Jan kekudian Ntar matangnya lama Jadi harus dibisipis ya Chef ya? Hehehe Tidak apa-apa Semuanya nih Chef? Tidak apa-apa semuanya Sekalian aja Hehehe Hehehe Pekatian Soalnya gurunya banyak nih Hehehe Satu tim ya? Iya Buatnya simak satu tim Kayaknya udah biasa motong nih Siapa? Saya? Iya Gak tau juga Ini kayaknya langsung di alam bawah sadar gitu Hehehe Ada satu lagi Apa? Ini belum kepotong? Enggak itu tadi Nempel di pisau Oh Setangan hati-hati Finish Kita ambilin tempat Oke Hehehe Ci Vivi Aku memotong satu paprika Taruh di sini Oke Jadi kita ini namanya Miseum plus Atau prepare ya bahasa Lumrahnya Hmm Jadi menyiapkan segala sesuatu Jadi ketika kita masak Tidak sambil motong-motong Kita udah prepare tinggal cemplung-cemplungin aja Oh gitu Oke next Next kita ada spring onion Tuan bawang Kita potong-potong juga Bersama kita potong Potong dulu ujungnya Kita potong tipis-tipis Sisanya silahkan Hehehe Wow Gue beda banget itu cara potongnya Tadi gimana biar bisa cepet gitu Chef? Belajar sama tukang martabak telur Belajar sama tukang martabak telur Belajar sama tukang martabak telur Ini bikin miring apa lurus sih? Gak apa-apa Gak masalah Kayaknya jadi ngerusak gitu Rasakannya Finish? Udah segitu cukup? Dikit lagi Habisin aja Selesai? Dah Tau sini Oke next kita chop tomato Oke Ini udah ya? Udah Kita potong Kasar tomatnya Susah pisaunya nih untuk potong nih Jadi gak mau dipotong Oke Then Kita Rafli chop Kalau temen-temen mau lebih halus di blender boleh Tapi jangan terlalu halus ya Ini dia jadi kayak jus Kemuat kasar Satu Dan dua Oke Oke Terim gimana seo cuma biasa aja ya? Ini bagi lagi Boleh di beding dulu juga boleh Saus pisaunya kurang tajam Saus pisaunya kurang tajam Tumpuk dulu baru dicop Jadi potongnya gini ya? Ya boleh Hati-hati jempol Bisa dipinggirin gak apa-apa Udah cukup kok Oh segini cukup? Cukup Jadi Yang di roughly chop Oke Taruh dimana? Nah oke Kalau sudah Basically udah jadi semua Tinggal kita Ke pan Sebelum kita ke pan Kita panasin dulu oven Supaya dia panas Oke Ovennya di berapa nih chef? Ovennya di 200 derajat 200 derajat 200 derajat? Oke Kita belum pakai menit Karena menitnya cuma 3 menit aja nanti Oke Jadi panasin dulu guys Oke Make sure pannya panas dulu Jangan bareng ya Ketika pan masih dingin Minyak masuk Jadi nanti minyaknya terlalu panas Jadi mesti pannya dulu panas Baru minyaknya masuk Oke Oke Sorry Minyaknya panas Oke Pannya panas Kita masuk minyak Sedikit aja Kita tumis dulu Si bawang bombaynya Bawang bombaynya duluan Oke Bawang bombay Kita masuk duluan Itu tadi semua satu butir itu chef? Dimasukin semuanya? Boleh secukupnya boleh Tergantung selera aja Oke Jadi masih ada sisa segini Sampai dia berubah warna Translutant ya Translutant itu apa ya? Agak transparan ya? Iya Oke Kemudian masuk Paprika semua Dia nambah tekstur crunchy Sebenarnya dia yang kurang satu Garlic Kita mesti cop dulu garlicnya Oke Oke Bawangnya kecil ya wanginya Hmm udah keluar banget guys Oke Percampuan garlic Bawang bombay sama paprika Dan kita masuk Tomatenya Muah nih Hehehe Jadi ini dish Entah dari mana ya Ehm Entah dari daerah Tunisia Atau Turki Enggak tahu saya juga Exactly dari mana Tapi ini enak Untuk sarapan Kita bikin bednya dulu Jadi nanti si telurnya akan Ditaruh di atas Kita akan oven Bagian atasnya aja Kalau di professional kitchen Kita punya equipment Namanya salamander Kita taruh atasnya aja Jadi dia hanya panasin dari atas Untuk lelahin keju Dan yang lain-lain Hmm Nah karena kita hanya punya oven kecil Kita seadanya Kita taruh di tempat paling atas Rak paling atas Kita masukin dengan api atas aja Jadi kita nanti matanginnya bagian atas Karena kita gak mau telurnya terlalu matang Kalau gitu Oke Oke Masuk spring onion Daun bawang guys Terakhir Nah coba Toast Jangan dilempar tapi ya Maksudnya gimana di toast Oh jangan Berantakan Seasoning likely season Salt 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 sedikit liquid lalu ini kita yang kering sampai dia tidak setengah matang kita masuk telurnya dan kita contohin satu telur masuk sini kamu bisa taruh lagi dua sini jangan sampai pecah kuningnya kalau mau pedas bisa kasih cabai ya tiga cukup atau mau satu lagi? satu lagi kali ya satu lagi, oke 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 udah atasnya kita kasih seasoning ulang garam? garam sama pakai black pepper aja semua black pepper oke now in goes the oven for five minutes five minutes oke oke kita pakai api atas aja kita taruh disini for five minutes karena gak cukup ininya kita tutup setengah aja tapi gak apa-apa five minutes still temperature-nya 200 ya ya tadi udah dipanasin dulu and then five minutes kita menunggu and then kita bikin temennya oh belum ya kita bikin temennya temennya makan kita ada roti karena mau makan pakai nasi juga gak apa-apa kita bikin toast dua cukup ya yep oke kita potong miring ini cuma gak usah nih potongnya oke oke mirip garlic bread pisaunya gak tajam jadi susah ini panasin pan kasih margarin dikit oh di atasnya masing-masing berat iya kasih margarin oles dikit mau bantu oke i think it's easy satu sisi aja kalau udah kita masukin di pan atos don't worry too much so okay i i i i selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cuma dikasih di satu sisi saja satu sisi saja mirip di restoran si awas kosong lagi kita garnish pakai daun ketumbar black pepper parsley ini siap syuka bawa ke meja oh hati hati ya oh gue ini panas ya jadi udah siap untuk second dishnya kita sajiin langsung dari wajahnya oke gue guni ini takut gosok nanti oke ya 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 Garnis Sudah ini untuk teman siap sukanya Garlic bread Oke selanjutnya jadi kita udah bikin tadi 2 dish plus 3 dish nah ini dish yang keempat dengan bahan yang tadi guys Mau bikin apa nih Chef kali ini yang terakhir Jadi masih ada sisa nasi kemudian masih ada sisa telur tiga masih ada saus mentai kita akan bikin nasi atasnya kita kasih scramble egg kemudian siram saus mentai kita torch Anak-anak masih suka Oke Mari Oke kita bikin dulu nasinya dulu Setup nasinya dulu Oke Dengan nori yang tadi kita bisa gunting atau kita potong-potong tipis-tipis Kita campur disini Sprinkle Dan kita punya crafting tadi Yang sudah di prepare Yang sudah di prepare Kita rendam dulu air yang hangat Yang sudah terlalu lama 1 menit Oh jadi gak usah di No 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 udah matang nanti dia overcook Oke Boleh di angkat? Pake sendok Panas ini Panas ini nanti Sorry Ditaruh disini Kita akan slice Potong dadu Potong dadu ya Potong dadu ya Oke kita bisa aduk Oke kita bisa aduk Kemudian kita masuk ke piring Ini Ini kalau nasinya hangat Enak banget pasti ini Jadi kita gak pakai seasoning Karena Mau disiram saus Mentai Jadi spicy mayo itu ya Iya Tadi pakai spicy mayo Ini udah Bina Tebikin Scramble egg Oke Scramble egg Oke Scramble egg Masukkan dulu Masukkan dulu Masukkan dulu Ada butter Kita pakai butter Margarine 3 nobs of butter Kalau gak punya butter pakai margarine juga gak apa-apa Oke Kemudian kita Scramble Kemudian kita No seasoning ya Jadi dapet seasoningnya dari butternya aja Bisa tarik Bisa tarik kalau terlalu panas Oke ini jadi nanti si telurnya smooth and silky Terus kita sir kayak bikin risotto Kecil dan empinya Jadi hari ini temanya telur Hehehehe Tadi iya Ups Ups Temanya telur Jadi ini disc keempat dan Cuman Iya semuanya Pake bahan dasar telur Tapi memang paling gampang sih Chef Jadi ya paling ada bahan-bahan Biasa di rumah itu telur ada Kita punya Terus yang paling gampang diolah Terus harganya juga terjangkau banget Kalau punya ayam boleh dimasukkan Punya protein lain Udang boleh dimasukkan Nggak mau leset ya Ya Ikat sini Terus kita nggak mau terlalu matang Ditaruh di atas nasi yang tadi See Oh lovely Nice banget Kita Oke tadi masih sisa deh Oh ini dia Oke Sisa spicy mayo Kita taruh di atasnya Jangan terlalu tebal nanti dia enok ya Ini kalau misalnya untuk anak-anak misalnya yang nggak suka tadi bisa pakai tomato sauce Bisa Sama mayonnaise ya Boleh Dan Kita punya torch Boleh dipanggang Kalau ininya microwave safe atau oven safe Tempatnya kalian bisa panggang sekitar 10 menit Atau sampai 8 menit Supaya dia caramelize Kalau nggak kita bisa torch Kalauди 겸 Kalian punya salmon, boleh dikasih salmon Di rumah ada salmon, sisa Oh iya, jadi kalau tak boleh nakasih juga Apapun boleh, ayam, protein, apa saja boleh Lazy grease, finish, and Atau itu chef, biasa apa nugget? Boleh, sprinkle some parsley There you go Selesai, finish keempat Masih dalam berapa tuh, gak nyampe 50 ribu ya Pokoknya nanti gue akan juga nge-review rasanya seperti apa guys Dan ini finish keempat Kita mau kasih, ini juga boleh? Oh masih lagi tambahan norinya Kita kasih gundingan nori Udah gak sabar banget, gue akan nge-review sama-sama rasanya Ikutin gue terus guys Oke, finish Thank you Wow Nah guys, jadi gue udah mau nge-review Karena tadi masakannya ini challenge ya siap ya tadi Challenge 50 ribu Ternyata ini gak sampai 50 ribu Walaupun di darahnya memang banyak telur Tapi memang ini keren banget sih Finish touchnya tuh ya Nah tuh Nah yang ini untuk yang gimbapnya Tadi gimbapnya isi telur Crab stick sama aneka sayuran Nah langsung aja gue coba ini Pakai tangan aja kali ya Sikat Oh tadi ini pakai spasi mayonisnya Makan guys Hmm How is it? Nasinya memang agak Pecah-pecah sedikit sih, bisa Tapi ini enak, tasty banget Jadi nasinya tuh Ada rasa kayak tadi Di minyak hujannya keluar Terus Sampai sayurannya pun juga Oke, jadi tadi gimbapnya udah Jadi memang ya siapnya kalau kekurangannya Kalau misalnya memang gak pakai nasi yang Pas di sushi itu Memang dia agak misa-misa gitu Tapi taste-nya tuh dapet banget Ini nasi sisa semalem Iya, tapi ini udah oke banget loh menurut gue Oke, terus selanjutnya adalah tadi apa ini? Shapsuka Shapsuka Yaaw ini udah kayak dishnya Oh sebelumnya itu Dia ditemenin sama garlic bread Coba dulu ya Tasty Oke, terus ini Dia udah set banget nih chef Udah yang langsung Ya dia Sangat mateng Sangat mateng ya Makan di situnya juga gak apa-apa sih Biar gak debet ya Makan langsung di situ Ini langsung meleleh nih Cobain aja Nah ini sempurna banget nih Ini bener-bener Pake rotinya Nah diping Hmm enak banget Enak banget guys Ini harganya tadi masih murah banget ya chef Jadi kalau misalnya di restoran ini Ini biasa berapa nih ya 100 ribu ke atas 100 ribu guys Ini tadi ini semua 4 di sini gak sampai 50 ribu Ini enak banget Jadi bener-bener ini kayak comfort food banget ya Kalau misalnya kayak kita breakfast gitu Kayaknya cocok banget ya kayak gini Hmm Kalau mau telurnya mateng Bisa ditambahin 5 menit lagi di oven Nah tapi kalau gue Cinta yang kayak gini guys Meleleh-meleleh kayak gitu Enak banget Dan ini untuk yang hidangan terakhir Jadi tadi ini Ini isiannya ada sisa krap stick ya Sisa nasi juga Sisa nasi juga Nori Terus ada sisa telur Flavoring sisa telur juga Flavoringnya pake minyak hujan sebikit tadi ya chef ya Spicy mayo Dan atasnya pake parsley sama nori Stick in Gimana telurnya enak kan Fluffy banget Fluffy banget telurnya Fluffy battery Dia dari butternya kerasa banget Tapi kalau misalnya gak ada butter di rumah Bisa boleh Boleh pakai margarin Ini enak banget Simple this Wow keren banget ya guys 50 ribu ya chef ya Gak nyampe kan 40 ribuan Gak nyampe 47 sekian itu Dapet hidangan restoran guys Kayak gini Ini kalau di restoran ini berapa nih Sekitar 40-an kali ya 30 Mungkin lebih Mungkin pasti ini di atas 200 kali ya chef Lebih Guys kalian bisa bikin sendiri di rumah Tadi resepnya udah dari awal Sampai akhir Kita udah kasih tau sama kalian Dan udah spill Selengkap-lengkapnya oleh Chef Yudo Degroho Oke chef kalau gitu Nanti kita tunggu mungkin edisi konten gue Berikutnya bersama Chef Yudo Jangan lupa ikutin gue terus Support terus channel gue Dan like, share, subscribe video di bawah ini Jangan lupa nyalakan loncengnya Supaya kalian sudah dapat Dan baru video dari gue Salam kuliner guys Bye guys Bye guys Bye guys